john meraih atas ini possibility kita berasal dari North Jakarta dengan hidup yang begitu keras dan para penantang BATTLE RIFTHING sushi 4 versus sushi 5 pada malam hari ini inilah dia kontestan terakhir tinggi badan 168 cm Tala tiga kali, seri dua kali, main baru sekali Bagus, sungguh sangat fresh Please welcome Please welcome dari Jembatan Suramadu Baru pulang, ini dihadapin Norviyanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget, udah diundang di acara Comedy Lab, di acara Battle Thank you, udah jadi gua bintang tamu Orang nge-battle tuh cari yang seimbang Ini gak seimbang, bener Regen harusnya Regen sibuk Kebetulan di dua nganggur Sama di suci empat yang lain sibuk Gua berdua nganggur Lagian juga, mendingnya enak itu dipasangin Rahmet juara dua sama Diki juara berapa? Tujuh, lapan Lapan gapnya gak terlalu jauh, gua sama Benny Juara satu sama orang yang cuman dapet tiga show Sisanya nonton Maksudnya kan gapnya terlalu jauh ya Tapi gua seneng bahwasannya Comedy Lab berarti gak mementingkan rating semata Fungsi sosialnya jalan Ngajak Benny tapping Itu kan CSR Episode lalu ngundang Yuki Udah pasti dong krak rating Ini mah ngundang Benny Produser pengen dong krak Pahala aja Hahahaha Hahahaha Sana dong musuhnya pak Hahahaha 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 Lupa 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 yoda Ini gua udah berkali-kalinya diundang di Comedy Lab Bahkan mungkin gua komika tersering diundang di acara ini Ya bor? Iya betul Ya kan? Gua lagi, gua lagi gitu Ya karena gua pecah terus gimana ya? Hahahaha Gimana ya Komik lain tuh kalo ditongkrongan selalu mau stand up tuh Bercandaannya Aduh gua gak punya materi Tadi tuh gua Kayak gitu kan Ya elah Lu tau sendiri Masa gua komika gak punya materi Iya betul Lu tuh stand up komedian Komika gak punya materi itu kayak Tukang nasi goreng gak punya nasi Iya gak? Tapi tetep dagang Orang dateng bang beli Nasinya abis Ngapa kagak pulang Di rumah nganggur mending gua disini Betul 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 Sama gua juga begitu Bang David punya materi Belom tentu Apa ngapain kesini? Di rumah nganggur Diki Divi Kemarin Diki Belom lama dapet musibah motornya ilang Hahahaha Curhat ke rumah gua Bang motor gua ilang Ya biasa sebagai temen kan kita cuman bisa ngomong Sabar Ntar ada gantinya yang lebih bagus Bener Kemarin dia main ke rumah gua Bawa mobil Yang punya mobil lagi dibilangin sama temennya nih Sabar Ntar diganti yang lebih bagus Malin Tadi yang dimanasin ditinggal ya gua bawa Hahaha Ya itu mobil dia sendiri Ya Itu kan terbukti Neng Bener kan omong gua terbukti Kalau ada barang ilang Ikhlasin diganti yang lebih bagus Amin Diki ilang motor dia ikhlas gantinya mobil Gua doain mobil lu ilang Terus ikhlas Ntar lu ke rumah gua lagi Minta tolong Hahaha Bang Kalian ada sejuta sejuta Halo Rahmet ababil Gua sebenernya sebel banget sama Rahmet Rahmet itu tipe komika yang kalo tampil selalu overtime Setuju ga? Aduh Dan itu Itu tuh ngorbanin komika yang setelahnya Hahaha Gua pernah tampil di G-Confess waktu itu Aduh 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 Gua tampil setelah Rahmet Rahmet itu harusnya 10 menit Dia hampir 20 menitan Hahaha Gua tampil setelah dia Ajan Maghrib Hahaha Lu pernah ngasih lagi stand up di tinggal wudu Hahaha 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 Sekian dari gue Dapet Urbianto Yeay You suck 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 You suck